Salam sejahtera, selamat pagi, selamat hari sabat dan juga selamat mengikuti kebaktian kebangunan rohani hari yang kedua Kemarin malam kita telah membahas satu judul menata prioritas hidup saudara Kita ketahui bahwa prioritas hidup manusia bisa berbeda-beda Sebelum pandemi dan pada saat pandemi ini sesungguhnya prioritas hidup manusia mulai bergeser Dulu begitu sangat sibuk mencari uang, sekarang bukan itu yang menjadi prioritas Yang paling penting adalah sehat, yang paling penting adalah kita bisa dekat dengan keluarga Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalani hari demi hari dalam kondisi yang lebih baik Langkah kita, mobilitas kita semakin lebih lamban dibandingkan sebelum pandemi Begitu sangat cepat sekali Sekarang kita mulai memperlahan atau memperlambat daripada langkah hidup kita saudara Ya perlahan-lahan mulai lamban Tetapi sesungguhnya kita tetap bekerja, kita tetap melakukan banyak hal Dan juga kemarin malam kita membahas mengenai bagaimana NU membuat prioritas di dalam hidupnya Di tengah air bah yang akan melanda dan membinasakan umat manusia NU itu memperjuangkan keselamatannya dengan membuat bahtera Kita pada hari ini memperjuangkan kesehatan kita Memperjuangkan supaya kita bisa selamat dari virus corona Itu satu hal yang sangat bagus Tetapi bukan hanya itu saja prioritas hidup kita Prioritas yang utama adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan keselamatan jiwa kita saudara Kenapa? Karena hidup manusia di dalam dunia paling kuat 70-80 tahun Setelah itu meninggal Artinya di dalam dunia hanyalah sementara Tetapi ketika kita meninggal Kita akan memasuki kehidupan yang kekal Kekal di dalam api neraka atau kekal Di dalam kerajaan terang atau di sorga Dan untuk bisa mendapatkan upaya itu Kita harus memperjuangkan selagi masih bernafas Selagi masih hidup Itulah perjuangan kita Bagaikan membuat bahtera Penuh perjuangan selama kurang lebih 100-120 tahun Dan juga yang kedua Kemarin kita membahas juga Bagaimana kita harus masuk ke dalam bahtera itu Kenapa? Karena bahtera adalah media Untuk menyelamatkan Nuk Beserta dengan anggota keluarganya Pada hari ini Tuhan menyediakan media Untuk bisa menyelamatkan umatnya Melalui apa saudara? Melalui tubuhnya Apa itu tubuhnya? Gereja Gereja adalah media yang Tuhan pakai Untuk bisa menyelamatkan jemaatnya Umatnya saudara Sehingga dikatakan dalam kitab Ephesus Dialah yang menyelamatkan tubuh Artinya Yesus yang akan menyelamatkan tubuhnya Pada hari ini Kita yang ada di dalam gereja Sesungguhnya kita menantikan Pertolongan daripada Tuhan Bagaikan Nuh Yang selalu melihat tingkap jendela Bagaimana agar Tuhan Memberikan satu pengharapan Bahwa Nuh akan memiliki kehidupan yang baru Air bah Mulai surut Dan Nuh bisa keluar dari batra Kita juga menantikan saudara Dunia yang penuh dengan virus corona ini Sesungguhnya kita menantikan dunia baru Apa dunia baru kita? Sesungguhnya adalah dunia Bukan di dunia ini Tetapi dunia yang Tuhan sediakan Pada saat Tuhan berkata kepada murid-muridnya Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu Dimana aku berada Kamu pun berada Itu yang harus kita nantikan Dan itu yang kita bahas Kemarin malam Pada hari ini Kita akan melihat Satu judul Kemuliaan yang memudar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Menyampaikan kesaksian firman Tuhan Segala sesuatu di dalam dunia ini Pasti memudar Bukankah demikian saudara Baik logam mulia Perak yang kita gunakan Emas yang kita kenakan Semuanya itu bisa memudar Dulu Pertama kali kita beli Warnanya begitu sangat mengkilap Tetapi perlahan-lahan Dengan dimakan waktu Emas itu mulai memudar Perak itu mulai memudar Saudara Bagaimana dengan kita? Dulu kita juga waktu masih muda Begitu sangat kuat Sangat punya Kekuatan Kesehatan Ambisi Tetapi dengan bertambahnya usia Kita pun mulai memudar Saudara Kekuatan kita memudar Kesehatan kita memudar Dan juga Banyak hal Dalam kehidupan kita Mulai berubah Saudara ya Dulu rambut hitam Sekarang mulai Rambut itu Bermakota Karena mulai memudar Warna hitamnya Itulah kehidupan manusia Di dalam dunia Segala sesuatu itu bisa memudar Saudara Dan satu hal Yang terjadi Di dalam Sejarah Kehidupan bergereja Dimana kita bisa lihat Bagaimana Kemuliaannya itu Mulai memudar Apa maksudnya Saudara Kita lihat dalam kitab Dua Korintus Kitab Dua Korintus Saudara Pasal 3 Ayat 7 Dua Korintus Pasal 3 Ayat yang ketujuh Demikianlah Firman Tuhan Pelayanan Yang memimpin Kepada kematian Terukir Dengan huruf Pada loh-loh batu Namun demikian Kemuliaan Allah Menyertainya Waktu ia diberikan Sebab Sekalipun pudar juga Cahaya Muka Musa Begitu cemerlang Sehingga Mata orang-orang Israel Tidak tahan Menatapnya Jika Pelayanan itu datang Dengan kemuliaan Yang demikian Delapan Betapa lebih Besarnya lagi Kemuliaan yang menyertai Pelayanan roh Sebab Jika pelayanannya Memimpin Kepada penghukuman Itu mulia Betapa lebih Mulianya lagi Pelayanannya Memimpin Kepada pembenaran Sebenarnya Apa yang dahulu Dianggap mulia Jika dibandingkan Dengan kemuliaan Yang mengatasi Segala sesuatu ini Sama sekali Tidak Mempunyai arti Sebab Jika yang pudar Itu disertai Dengan kemuliaan Betapa Lebihnya lagi Yang tidak pudar Itu disertai Kemuliaan Dalam kitab 2 Korintus Pasal 3 7-11 Saudara Ini Membandingkan Dua Pelayanan Musa Dan juga Paulus Ya jadi Ada dua pelayanan Pelayanan Musa Dengan pelayanan Paulus Pelayanan Musa Adalah pelayanan Yang memimpin Kepada kematian Dikatakan Sedangkan pelayanan Paulus adalah Pelayanan Di perjanjian baru Yaitu Pelayanan Roh Pelayanan Musa Ada kemuliaan Pelayanan Paulus Lebih mulia lagi Lebih besar Kemuliaan itu Saudara Tetapi Pelayanan Musa Mulai Memudar Ya Pelayanan Mulai memudar Pelayanan Paulus Bagaimana Saudara Pelayanan Paulus Di dalam gereja Juga mulai memudar Kenapa mulai memudar Saudara Karena Kita bisa melihat Dari Sejarah gereja Para rasul Jadi kalau kita baca Ayat ini Mungkin kita agak Bingung Kenapa Dalam kitab Korintus ini Membandingkan Pelayanan Perjanjian lama Yaitu Musa Dengan pelayanan Perjanjian baru Yaitu Paulus Pelayanan Dua-duanya itu Semakin lama Semakin memudar Saudara Karena pada dasarnya Adalah manusia Manusia ini punya Kelemahan Dan apa yang dilakukan Oleh Musa Dan Paulus Itu Atas izin Tuhan Mau sehebat-hebatnya Manusia Kalau Tuhan berkata Bahwa pelayananmu Semakin memudar Ya itu Tidak ada yang bisa Menyangkalnya Atau menghindarinya Kalau kita lihat Bagian ini Saudara Ini adalah Satu gambaran Gambaran apa Gambaran Sebuah Dua pelayanan Di perjanjian lama Dan Pelayanan Di perjanjian baru Ini menggambarkan juga Tentang Gereja Tuhan Saudara Gereja apa Gereja para rasul Jadi kemuliaan memudar ini Adalah menggambarkan Gereja para rasul Ya Kenapa Gereja para rasul Digambarkan Seperti pelayanan Musa Dan pelayanan Paulus Yang asalnya Mulia Tetapi perlahan-lahan Mengalami penurunan Dan memudar Kenapa Saudara Kalau kita lihat Dalam kitab kisah Para rasul Kitab kisah para rasul Gereja para rasul Sesungguhnya adalah Gereja yang sempurna Pada saat awal Berdiri Begitu sangat Mulia Saudara Kenapa Karena Kalau kita baca Dalam sejarahnya Tidak ada Gereja di dunia ini Yang mengatakan Bahwa gereja para rasul Itu gereja yang Tidak bagus Tapi Seluruh Denominasi Kristen Mengatakan Gereja para rasul Adalah sebuah Cermin Sebuah Teladan Gereja Yang sangat Sempurna Yang didirikan Oleh Tuhan Melalui Murid-muridnya Terkhususnya Rasul Petrus Gereja itu Begitu luar biasa Saudara Di awal pelayanan Pintu Bait Allah Terbuka Ya dimana Di kisah para rasul Pasal 1 Pasal 2 Murid-murid Berdoa Menunggu Janji Tuhan Di kota Yerusalem Mereka berdoa dimana Di Bait Allah Untuk bisa menantikan Janji turunnya Roh Kudus Saudara Ini begitu sangat Luar biasa sekali Sehingga ketika Mereka berdoa 120 orang Berkumpul 120 orang Mendapatkan Roh Kudus Dan ketika Petrus berkotbah Saudara Menjelaskan Bagaimana Mereka bisa Berbahasa roh Dan bagaimana Mereka harus Percaya kepada Tuhan Yesus Yang telah disalibkan Apa yang terjadi 3000 orang Bisa percaya Pada hari ini Dalam sebuah Sejarah gereja Inilah Satu sejarah Dimana 3000 orang Jumlah jiwa Yang sangat banyak Sekali berkotbah Bisa memberi diri Di baptis Menerima Yesus Sebagai juru selamat Mereka bertobat Dan mereka Memberi diri Untuk bisa menerima Anugerah Pengampunan dosa Dan mereka juga Mendapatkan Roh Kudus Luar biasa Saudara Dalam waktu Yang sangat singkat Gereja itu Sangat maju 3000 orang Percaya Ya saudara Kalau kita perhatikan Gereja kita di Indonesia Waktu 100 tahun Mungkin 100 tahun Ada beberapa data ya Dalam 1 tahun Berapa banyak jiwa Dimenangkan Gereja Yesus Jati Indonesia Dalam 1 tahun Senasional gitu ya Se-Indonesia Kurang lebih mungkin Seratus Ratusan saudara Tidak lebih Daripada 200 Mungkin Jiwa yang dimenangkan Dalam 1 tahun Tapi ini Dalam 1 hari Saudara Dia berkotbah 3000 bisa percaya Bandingkan jumlah Angka yang Sangat jauh berbeda Kenapa? Karena Kemuliaan itu Begitu luar biasa sekali Kemuliaan Allah itu Menyertai Daripada gereja Pintu baik Allah Terbuka lebar Banyak orang Bisa mau datang Dan mereka Akhirnya Percaya Kalau kita lihat Bersama-sama dalam kitab Kisah para rasul Pasal 2 Ayat yang Ke-47 Kisah para rasul Pasal 2 Ayat yang ke-47 Demikianlah firman Tuhan Pada Sambil Memuji Allah Dan mereka Disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah Jumlah mereka Dengan orang Yang diselamatkan Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan Jumlah mereka Dengan orang Yang diselamatkan Segera Jadi setiap hari Tuhan menambahkan Jumlah jiwa-jiwa baru Mereka Sangat bertekun Di dalam doa Dan juga Di dalam firman Kebenaran Sehingga banyak Yang datang Di dalam aula gereja Pada saat itu Di dalam baik Allah Saudara ya Di dalam baik Allah Bagaikan aula gereja Mereka bersekutu Mereka beribadah Dan jumlah itu Terus bertambah Saudara Kalau kita lihat Dalam kisah para rasul Pasal Berikutnya Pasal 4 Ayat yang keempat Kisah para rasul Pasal 4 Ayat yang keempat Tetapi Di antara orang Yang mendengar Ajaran itu Banyak yang Menjadi percaya Sehingga jumlah mereka Menjadi kira-kira 5.000 orang Laki-laki Dari 3.000 Menjadi 5.000 Dalam waktu Yang cukup Singkat Yang dari saya katakan Kita setahun aja Cuma bisa sampai 100 orang mungkin Jiwa-jiwa baru Ya Gereja yang lain bagaimana Sabah China Juga tidak sampai 3.000 Dalam satu tahun Mungkin mereka bisa sampai 1.000 Tapi tidak sampai Kepada 3 3.000 orang Bahkan dalam waktu Singkat 5.000 orang Semakin terus bertambah Saudara Begitu mulia Gereja pada saat itu Ya Tetapi Saudara Yang terkasih dalam Tuhan Gereja Walaupun mulia Begitu sempurna Perlahan-lahan Tapi pasti Mengalami Satu Penurunan Kemuliaannya Mulai Memudara Kemuliaannya Mulai Perlahan-lahan Turun Saudara Ini yang Menjadi satu sejarah Yang bisa kita baca Dalam kitab Kisah para Rasul ini Saudara Ada Tiga perjalanan Penginjilan Rasul Paulus Dalam setiap Perjalanan Penginjilan Semakin lama Semakin lama Waktunya Rasul Paulus Harus tinggal Di dalam gereja Untuk apa Saudara Untuk bisa Membereskan Masalah-masalah gereja Apa masalah gereja Yang paling besar Pada saat itu Saudara Rintangan yang Paling besar Yang dihadapi Gereja para Rasul Pada saat itu adalah Mengenai Ajaran-ajaran Sesat Dan juga Ketidaksetiaan Daripada Umat Serta Pekerja-pekerja Palsu Nabi-nabi Palsu Yang menggerogoti Daripada gereja Tuhan Jadi Paulus Melakukan penginjilan Pertama Kedua Dan ketiga Semakin lama Semakin lama Waktunya Paulus harus tinggal Di dalam Korintus Dia harus tinggal lama Ya Satu tahun setengah Di Ephesus Dia juga harus tinggal Kurang lebih dua tahun Saudara Untuk apa Membereskan Masalah-masalah Yang terjadi Dalam gereja Kalau kita lihat Satu masalah Yang bisa kita lihat Galatia Pasal satu Galatia pasal satu Ayat enam Sampai dengan Ayat yang ke delapan Kitab Galatia Pasal satu Ayat enam Sampai delapan Aku heran Bahwa kamu Begitu lekas Berbalik Daripada dia Yang oleh Kasih karunia Kristus Telah memanggil kamu Dan mengikuti Suatu injil lain Yang sebenarnya Bukan injil Hanya ada orang Yang mengacaukan kamu Dan bermaksud Untuk memutar Balikan injil Kristus Delapan Tetapi Sekalipun kami Atau seorang Malaikat dari Sorga Yang memberitakan Kepada kamu Suatu injil Yang berbeda Dengan injil Yang telah kami Beritakan Kepadamu Terkutuklah Dia Apa yang terjadi Saudara Gereja Galatia Adalah gereja Yang dirintis Oleh rasu Paulus Di dalam Penginjilan Yang pertama Kurang lebih Tahun 47-48 Masehi Jadi Gereja Galatia Ini adalah Gereja Dimana Penginjilan Pertama Paulus Merintis Sehingga Gereja Ini bisa Berdiri Di dalam Provinsi Galatia Saudara Artinya Bukan hanya Satu gereja Tapi beberapa Gereja Tetapi Saudara Di dalam Penginjilan Rasul Paulus Yang kedua Ketika Paulus Berada Di Korintus Paulus Menuliskan Surat Kepada Galatia Jemaat Di Galatia Bagaimana Suratnya Yang tadi Telah kita Baca Tadi Paulus Heran Paulus Kaget Kenapa Paulus Bisa Kaget Karena Jemaat Galatia Meninggalkan Injil Yang Mula-mula Apa Yang mereka Dengar Dari Meninggalkan Meninggalkan Kebenaran Itu Penginjilan Pertama Tahun 47 Sampai 48 Masehi Penginjilan Yang kedua Pada saat Paulus Menuliskan Surat Kepada Jemaat Galatia Tahun 50 Masehi Berarti Dalam Waktu 2 Sampai 3 Tahun Mereka Itu Bisa Meninggalkan Kebenaran Begitu Sangat Cepat Sekali Saudara Kalau Kita Lihat Gereja Kita Di Cianjur Gereja Kita Cianjur Ini Gereja Tertua Ketiga Setelah Gereja Jakarta Dan Gereja Pungkur Bandung Saudara Gereja Yang ketiga Yang tertua Itu Adalah Gereja Pontianak Keempat Itu Kalau Salah Banjar Masin Itu Gereja Gereja Tua Pada Saat Pertama Kali Dirintis Di Indonesia Pertama Saman Hudi Kedua Pungkur Bandung Ketiga Ini Cianjur Saudara Makanya Tidak Heran Kalau Gereja Cianjur Baik Sekali Orang Tua Orang Tua Yang Bisa Menjadi Penasehat Dan Juga Orang Tua Yang Punya Pengalaman Rohani Bagaimana Gereja Ini Berdiri Pada Saat Awal Sekarang Usia Kita Sudah Lama Saudara Tapi Kita Masih Terat Berdiri Jemaat Masih Setia Mengikuti Tuhan Tapi Galatia Dalam Waktu Cuma 2-3 Tahun Meninggalkan Kebenaran Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Mereka Tercemar Dari Injil Injil Lain Yang Sebenarnya Bukan Injil Saudara Jadi Begitu Sangat Mengerikan Sekali Dan Miris Gereja Yang Sangat Mulia Berkembang Sangat Cepat Tapi Juga Lama Lama Cepat Memudar Yang Gereja Pada Saat Begitu Luar Biasa Meledak Tapi Lama Lama Ledakan Itu Semakin Kecil Dan Akhirnya Mulai Pudar Kemajuan Dan Kemuliaannya Dan Kalau kita Lihat Gereja Korintus Bagaimana Dengan Gereja Korintus Gereja Korintus Sesungguhnya Gereja Yang Juga Mengerikan Gereja Korintus Adalah Gereja Besar Jemaat Yang Banyak Tetapi Gereja Besar Ini Pun Juga Banyak Masalah 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 Perpecahan Ada Yang Mengatakan Aku Adalah Golongan Paulus Golongan Apolos Golongan Yesus Mereka Terpecah Pecah Jemaat Yang Banyak Karunia Tetapi Mereka Terpecah Pecah Dan Mungkin itu Saja Di 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 Dalam Gereja Banyak Satu Dosa Percabulan Dalam Kitab 1 Korintus Pasal 5 Ayat Yang Pertama Dikatakan Bahwa Memang Orang Mendengar Bahwa Ada Percabulan Di Antara Kamu Dan Percabulan Yang Begitu Rupa Seperti Yang Tidak Terdapat Sekalipun Di Antara Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Yaitu Bahwa Ada Orang Hidup Dengan Istri Ayahnya Bayangkan Sudara Ini Dosa Di Dalam Gereja Merusak Segala Sesuatunya Sudara Aku Ada Kesaksian Sudara Dimana Ada Seorang Mendapatkan Satu Penglihatan Dimana Iblis Bersorak Di Dalam Gereja Kenapa Iblis Bersorak Di Dalam Gereja Karena Di Dalam Gereja Tersebut Banyak Dosa Para Pemuda Pemudi Mereka Tidak Menikah Di Dalam Tuhan Lalu Juga Para Pengurus Mereka Tidak Jujur Dalam Menggunakan Uang Banyak Dosa Yang Terjadi Sehingga Ada Seorang Mendapatkan Mimpi Bahwa Gereja Terdapat Si Jahat Yang Bersorak Sorai Karena Gereja Tersebut Ada Dosa Ini Sebuah Kesaksian Sebuah Tanda Bahwa Iblis Bisa Bersorak Ketika Gereja Mengalami Masalah Masalah Seperti Gereja Korintus Ini Moralitasnya Semakin Menurun Kemuliaannya Memudar Paulus Berada Di sana Selama Kurang lebih Satu tahun Setengah Sesungguhnya Menghadapi Berbagai macam Masalah Masalah Ini Dan Paulus Sangat sedih Kenapa Karena Melihat Gereja Kenapa Seperti Ini Terpecah Dosa Dibiarkan Bahkan Meraja Relah Dan Gereja Akhirnya Perlanahan Menjadi Lemah Dan Si Jahat Bersorak Sorai Di Dalam Gereja Saudara Kalau kita Lihat Lagi Dalam Kitab Dua Timotius Kita Lihat Kitab Dua Timotius Kitab Dua Timotius Adalah Kitab Yang Ditulis Rasul Paulus Di Hari Tuhannya Sebelum Rasul Paulus Meninggal Dihukum Oleh Kaisar Nero Bagaimana Kita Lihat Dua Timotius Pasal 4 Ayat Yang 16 Pada Waktu Pembelaanku Yang Pertama Tidak Seorang Pun Yang Membantu Aku Semuanya Meninggalkan Aku Kiranya Hal Itu Jangan Ditanggungkan Atas Mereka Paulus Berkata Pada Saat Paulus Diadili Banyak Orang Yang Meninggalkan Dia Siapa Orang Yang Meninggalkan Dia Ini adalah Jemaat Jemaat Di Asia Siapa Mereka Mereka Adalah Basis Utama Jemaat Jemaat Mula Mula Yang Rasul Paulus Rintis Di Asia Mereka Meninggalkan Paulus Mereka Bahkan Sebelum Paulus Meninggalkan Sebelum Paulus Dihukum Mati Mereka Sudah Meninggalkan Paulus Sehingga Pada Saat Diadili Tidak Tidak Ada Membela Paulus Jemaat Jemaat Itu Sudah Meninggalkan Injil Yang Semula Padahal Mereka Orang Orang Pertama Yang Dirintis Di Dalam Penginjilan Pertama Penginjilan Kedua Dan Seterusnya Mereka Meninggalkan Paulus Betapa Sedihnya Gereja Para Rasul Yang Begitu Sangat Indah Tetapi Semakin Menurun Ya Kalau kita Lihat Gambar Ini Saudara Dari Atas Buktinya Apa Buktinya Yang Tadi Sudah Dibuktikan Contohkan Gereja Galatia Gereja Korintus Tulisan Paulus Di Masa Tuanya Dalam Dua Timotius Banyak Jemaat Yang Meninggalkan Dia Semakin Lama Tulisan Paulus Semakin Keras Dan Tegas Dan Seringkali Paulus Menuliskan Dengan To the Point Bahwa Ini Adalah Pekerja Pekerja Palsu Bagaikan Duri Di Dalam Dagingnya Yang Bisa Menggerogoti Gereja Kita Coba Lihat Dalam Kitab Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul Pasal 20 Ayat 29 Sampai 30 Kisah Para Rasul Pasal 20 Ayat 29 Sampai 30 Aku Tahu Bahwa Sesudah Aku Pergi Serigala Serigala Yang Ganas Akan Masuk Ketengah Tengah Kamu Dan Tidak Akan Menyayangkan Kawanan Itu Kisah Para Rasul Pasal 20 Ayat 29 Dikatakan Apa Saudara Serigala Serigala Yang Ganas Akan Masuk Ketengah Tengah Jemaat Dan Tidak Akan Menyayangkan Kawanan Domba 30 Bahkan Dari Antara Kamu Sendiri Akan Muncul Beberapa Orang Yang Dengan Ajaran Palsu Mereka Berusaha Menarik Murid Murid Dari Jalan Yang Benar Dan Supaya Mengikuti Mereka Jadi Ada Menjadi Nabi Nabi Palsu Pekerja Pekerja Palsu Rasul Rasul Palsu Yang Membuat Kawanan Domba Tercerai Berai Dan Perlahan Lahan Mereka Mempengaruhi Dan Banyak Orang Yang Mengikuti Mereka Inilah Perkataan Dalam Kitab Kisah Para Rasul Dan Ketika Paulus Pergi Ke Yerusalem Dia Ditangkap Pasal 21 Ayat Yang 30 Kisah Para Rasul Pasal 21 Dikatakan Apa Kisah Para Rasul Pasal 21 Ayat Yang 30 Maka Gemparlah Seluruh Kota Dan Rakyat Datang Berkerumun Lalu Menangkap Paulus Dan Menyeret Keluar Dari Bait Allah Dan Seketika Itu Juga Semua Pintu Gerbang Bait Allah Itu Ditutup Saudara Kalau Kita Membaca Kitab Kisah Para Rasul Kita Melihat Ada Dua Gambaran Pertama Gereja Sangat Maju Ketika Pintu Bait Allah Terbuka Mereka Berdoa Mereka Berkumpul Di Yerusalem Mereka Berdoa Dan Akhirnya Mereka Mendapatkan Roh Kudus Dan 3000 Orang Percaya Injil Dari Yerusalem Tersebar Judea Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Gereja Begitu Mulia Tetapi Di Akhir Kitab Kisah Para Rasul Artinya Di Akhir Masa Gereja Para Rasul Yang Semakin Menurun Dikatakan Apa Pintu Gerbang Bait Allah Itu Ditutup Pintu Pertama Dibuka Pintu Yang Kedua Ditutup Artinya Paulus Dan Rasul-rasul Yang Lain Tidak Bisa Memberitakan Injil Lagi Dalam Bait Allah Kenapa Karena Orang Yahudi Menutup Pintu Bait Allah Tidak Boleh Lagi Dibuka Paulus Dan Rasul-rasul Lain Tidak Boleh Masuk Dan Mengajar Pintu Ditutup Dan Inilah Tanda Gereja Para Rasul Semakin Menurun Kemuliaannya Semakin Memudar Kemajuannya Semakin Turun Seperti Kurva Yang Kita Lihat Ini Semakin Menurun Dan Semakin Menurun Dan Dalam Kitab Kisah Para Rasul Pasal 22 Sampai Pasal 28 Tidak Banyak Penginjilan Yang Bisa Dilakukan Oleh Rasul Paulus Yang Rasul Paulus Apa Membela Kebenaran Ya Pembelaan Akan Kebenaran Kita Coba Lihat Kisah Para Rasul Pasal 22 Ayat 1 Hai Saudara Saudara Dan Bapak Bapak Dengarkanlah Apa Yang Hendak Kukatakan Kepadamu Sebagai Pembelaan Diri Ya Pembelaan Diri Jadi Paulus Sudah Nggak Bisa Memberitakan Injil Lagi Tapi Paulus Lebih Banyak Melakukan Pembelaan Diri Yang Kita Kenal Dengan Ilmu Apologetika Bagaimana Membela Kebenaran Kita Dihadapan Orang-orang Yang Tidak Percaya Ini Yang dilakukan Rasul Paulus Ketika Kita Bercermin Menurunnya Dan Menghilangnya Jaman Para Rasul Adalah Bagian Yang Paling Penting Dari Rencana Keselamatan Tuhan Kenapa Gereja Para Rasul Hancur Kemuliaannya Memudar Saudara Karena Itu Bagian Daripada Maksud Dan Rencana Tuhan Kalau Tuhan Sudah Memberikan Maksud Dan Rencananya Tidak Ada Yang Bisa Menggagalkannya Tidak Ada Yang Bisa Mengubahnya Bahkan Rasul Paulus Pun Yang Hebat Tidak Bisa Mengubahnya Dia Hanya Berkata Tuhan Tolong Keluarkan Duri Ini Dalam Dagingku Tetapi Tuhan Katakan Apa Cukuplah Artinya Tuhan Mengizinkan Semua Itu Terjadi Gereja Mengalami Penurunan Saudara Karena Itu Adalah Maksud Dan Rencana Tuhan Dan Terakhir Saudara Kita Lihat Dumpu Yang Disampaikan Rasul Paulus Di Masa Tuanya Dan Di Akhir Pelayanan Dalam Gereja Para Rasul Kita Lihat Dalam Kitab Kisah Para Rasul Pasal 28 Kisah Para Rasul Pasal 28 Ayat 28 Saudara Ini Adalah Akhir Daripada Sebuah Era Sebab Itu Kamu Harus Tahu Bahwa Keselamatan Yang Daripada Allah Ini Disampaikan Kepada Bangsa Bangsa Lain Dan Mereka Akan Mendengar Ya Jadi Saudara Kalau kita Lihat Dalam Kisah Para Rasul Pasal 28 Ayat 28 Paulus Memberitahukan Apa Yang Terjadi Dan Nubuat Yang Terjadi Yang Akan Datang Injil Diberitakan Disampaikan Saudara Kepada Siapa Kepada Orang Orang Yahudi Kepada Bangsa Bangsa Lain Dan Mereka Mendengarkannya Mereka Mendengarkannya Kapan Itu Mereka Mendengarkannya Zaman Kisah Para Rasul Ini Paulus Memberitakan Injil Kepada Lydia Kepada Yang Lain Dan Mereka Mendengarkannya Tetapi Saudara Di Masa Yang Datang Bagaimana Dikatakan Dan Mereka Akan Mendengarnya Dan Mereka Yang Mendengarnya Ini Adalah Nubuatan Di Masa Yang Akan Datang Sampai Sekarang Kalau kita Perhatikan Sudah Ketika Kita Memberitakan Injil Ada Orang Yang Mau Mendengarkannya Kenapa Karena Ini Nubuatan Disampaikan Oleh Rasul Paulus Di Masa Akhir Dalam Sebuah Era Gereja Para Rasul Oke Gereja Mengalami Penurunan Kemuliaannya Memudar Keselamatan Yang Daripada Allah Disampaikan Kepada Bangsa Bangsa Lain Sudah Dilakukan Ada Yang Mendengar Ada Yang Tidak Bisa Menerima Ya Tetapi Di Masa Yang Datang Mereka Akan Mendengar Seperti Kita Yang Kita Alami Sekarang Ya Gereja Di Cianjur Juga Mau Mengadakan Baptisan Air Kenapa Sudah Karena Kita Memberitakan Injil Dan Banyak Orang Yang Juga Mau Mendengarkannya Inilah Nubuatan Walaupun Gereja Para Rasul Mengalami Kemunduran Dan Akhirnya Kurvanya Menurun Dan Akhirnya Tidak Ada Lagi Sampai Sekarang Ya Sudah Tetapi Sesungguhnya Injil Itu Tetap Diberitakan Di Masa Yang Akan Datang Dan Akan Terus Sampai Akhir Zaman Dan Mereka Mereka Akan Mendengarnya Kiranya Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Bisa Kita Renungkan Dan Bisa Kita Pelajari Bagaimana Akhir Daripada Gereja Para Rasul Yang Kemulia Memudar Tetapi Sesungguhnya Itu semua Terjadi Karena Maksud Dan Rencana Tuhan Tuhan Mengizinkan Tuhan Punya Maksud Karena Tuhan Kita Yang memiliki Rencana Keselamatan Yang Begitu Sangat Indah Walaupun Mungkin Kita Bertanya Kenapa Gereja Para Rasul Yang Begitu Sangat Mulia Tapi Tuhan Ijinkan Itu Mulai Memudar Dan Hancur Karena Tuhan Punya Maksud Dan Rencana Untuk Bisa Menggenapi Rencananya Itu Dan Salah Satunya Gereja Para Rasul Segala Kemuliaan Hanya Bagi Nama Tuhan Amin Amin